Halo Sobat Media PKH dan BPNT semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan bagi keluarga penerima manfaat PKH BPNT yang sedang sakit Saya doakan semoga cepat sehat kembali Dan tidak lupa juga semoga jalan rezekinya selalu mengalir kepada kita semua Amin Baik di hari ini saya akan menyampaikan informasi pentingnya Bagi para KPM semua KPM PKH dan BPNT Ada kabar terbaru di hari ini Terkait update terkini Hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Apakah pada hari ini sudah ada saldo yang masuk atau belum? Para KPM PKH BPNT Jangan sampai bolak-balik mengecek ke ATM Bantuan PKH tahap 4 ini hanya alokasi 2 bulan saja Yaitu September sampai Oktober Tidak seperti di pencairan PKH tahap sebelumnya yang dialokasikan untuk 3 bulan Dan berikut langsung saja hasil pengecekan saldo bantuan PKH tahap 4 Pada hari ini Namun sebelum itu simak terus video ini dan jangan diskip Agar kalian tidak salah memahami informasinya Dan berikut langsung saja bukti pengecekan bantuan PKH tahap keempat pada hari ini Para KPM ini bisa melihat bukti pengecekan kartu KKS PKH pada hari ini Saldonya benar-benar belum ada Dan tanda-tanda pencairan saldonya ini masih kosong alias jong Saya selalu menyarankan bagi Anda Para KPM PKH BPNT Jangan terburu-buru mengecek ke ATM Ataupun ke agen Saya takutnya nanti Anda akan kecewa Setelah mengecek jauh-jauh Ternyata masih kosong saldonya Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton